Halo Sobat Lampung, selamat jumpa lagi di channel Rahimat Yasa Putra. Kali ini kita akan bahas seputar anxiety disorder atau gangguan cemas ya. Kita mulai dari artinya dulu. Anxiety atau kita bacanya anxiety ya. Nah ini berarti kecemasan. Semua orang punya dong kecemasan. Umum ya kecemasan ini. Ada orang yang suka takut, suka cemas, suka gelisah, suka nervous, kemudian was-was. Itu termasuk ya, itu termasuk anxiety. Berarti ya itu umum. Tapi kalau sudah disorder, anxiety disorder, anxiety-nya cemas, disordernya gangguan. Itu berarti gangguan cemas. Nah itu udah jadi penyakit. Sama seperti kita. Untuk orang yang anxiety normal, untuk orang yang cemas normal, itu ada penyebabnya dan jelas. Cemas mendasar ya. Contoh. Contohnya, teman-teman punya anak, kemudian berangkat sekolah, pas pulangnya telat satu atau dua jam. Nggak biasanya ya. Diteleponin, nggak aktif. Nah itu timbul cemas, gelisah. Aduh, ini anak kenapa ya? Nah cemas kan? Takut kan? Gelisah juga was-wasnya. Itu normal. Normal. Tapi untuk orang yang anxiety disorder, biasanya ada yang berdasarnya, ada yang jelas penyebabnya, ada juga yang nggak jelas penyebabnya. Oke, kalau yang jelas penyebabnya wajar ya. Nah sekarang kita bahas yang nggak jelas penyebabnya. Contohnya apa? Teman-teman ketika kena good anxiety dalam jangka waktu yang cukup lama, itu kalau ada orang yang meninggal, terus ada orang yang kecelakaan, denger saudara kita, ada berita buruk misalkan dari saudara, Nah itu langsung cemas, gelisah, takut, lemes, gemet, terkeringet, tingin. Nah itu dinamakan anxiety disorder. Nah itu efek psikosomatiknya gitu ya. Jadi psikosomatik itu gejala badan, dirasanya di badan nih. Tapi faktor penyebabnya dari pikiran. Contohnya kayak tadi ya. Kemudian dalam satu kasus juga ada orang yang, jadi dia takut untuk berpergian. Dan sebelum pergi, dia takut duluan. Apalagi yang mau naik pesawat. Wah itu pastinya ya, lemes, gemeter. Jangankan pas naiknya, seminggu atau sebulan sebelumnya udah dipikirin duluan. Nah kayak gitu teman-teman ya. Ataupun teman-teman lagi sendirian atau lagi di keramaian. Kalau lagi sendirian, kita pikirnya itu, wah jangan-jangan ini saya bakal pingsan nih. Kalau saya pingsan, nggak ada yang nolong dong saya sendirian. Wah ini saya kalau misalkan celaka, kalau saya jatuh nih, nggak ada yang nolong dong. Wah nanti saya gimana dong, nasib saya bakal buruk dong. Nah kayak gitu ya. Jadi aneh-aneh pikirannya. Padahal dulu ketika teman-teman sendirian ya biasa aja. Kalau pas sendirian ya cuek-cuek aja. Scroll HP, ngerjain apa gitu ya, sendirian gitu kan. Orang-orang normal itu senang sendirian kebanyakan kan. Banyak yang senang sendiri, banyak juga yang senang bareng-bareng ya. Ya maksudnya begitulah ya. Normal-normal aja. Tapi kita ketika sendirian begitu, begitu pun ketika kita sedang di tempat keramaian. Contohnya kita berada di lapangan konser gitu ya. Lagi mau menikmati konser, tiba-tiba kita cemas. Aduh gimana kalau gue kampuh di sini, gimana kalau gue pingsan di sini gitu ya. Langsung mikirnya gitu ya. Wah ini kalau gue kampuh di sini malu nih gue. Nah gitu kan. Terus misalkan kalau lagi di mal. Wah ini gimana nih kalau pingsan di sini malu nih gitu kan. Aduh gimana nih. Saya kalau misalkan di sini lambungnya kampuh. Nah gitu kan. Langsung mikirnya yang aneh-aneh. Padahal belum tentu terjadi. Mending kalau terjadi gitu kan. Ini belum tentu terjadi. Jadi kita tuh meramal-ramal gitu. Wah saya sakit gini ya. Gimana anak istri saya. Wah saya sakit begini kalau istri. Gimana anak saya terus nanti suami saya kawin lagi dong kalau saya mati. Wah itu tuh. Udah aneh-aneh ya teman-teman ya. Kenapa bisa begitu padahal dulu kita gak gini ya. Oke jadi. Ancetrist order itu banyak sekali ya. Banyak sekali penyebabnya. Ini saya mau ngebahas dulu yang umum yang sering kita alami. Pertama biasanya orang-orang kena Ancetrist order itu karena penyakit lambung gerd. Kalau penyakit mah gak bisa jadi Ancetrist. Karena gejalanya minimal. Kalau gerd dia bisa jadi Ancetrist order. Karena si gejalanya tuh seribu rasa, seribu sensasi. Saking banyaknya ganti-ganti menjengkelkan. Terus si rasanya itu kayak kita yang mau mati gitu. Setiap hari saking gak enaknya. Nah makanya jadi timbul kecemasan. Penyakitnya gak sembuh-sembuh. Gejal setiap hari yang dirasakan luar biasa. Yang akhirnya bikin kita stress. Bikin kita trauma. Jadi Ancetrist order kayak gitu. Ada juga yang penyebab Ancetrist ordernya itu karena penyakit tiroid. Nah tiroid juga mirip dengan gerd. Maksudnya miripnya tuh penyakitnya menjengkel kan teman-teman. Kalau yang kena tiroid itu bisa dia hipertiroid. Jadi gampang panas badannya gitu. Metabolisme cepat. Gampang juga kena dingin. Itu untuk yang hipotiroid. Jadi ada dua ya. Ataupun bisa bercampur keduanya teman-teman. Gampang panas iya, gampang dingin iya. Jadi menjengkelkan luar biasa loh tiroid itu ya. Makanya mirip dengan ged. Jadi timbul kecemas. Nah untuk yang selanjutnya ada juga Ancetrist order yang awal mulanya karena trauma. Contoh nih ya. Contoh teman-teman ditinggalin pacar bisa kena Ancetrist order. Karena kamu pola pikirnya salah, trauma banget. Terus ditinggalin suami misalkan ya. Ditinggalin yang masih ada. Terus yang lebih sulit untuk penyembuhannya ditinggalin orang-orang terkasih yang meninggal. Contoh kemarin pas kita COVID ya. Contoh yang gedenya yang konkret yang kelihatan ya. Pas kena COVID banyak banget orang yang kena Ancetrist order. Kenapa? Pertama kan setiap hari tuh lewat terus ambulan kan. Banyak berita-berita yang meninggal kayak gitu. Jadi ketakutan. Orang normal jadi pada kena Ancetrist. Terus orang-orang di sekitar dia mulai dari tetangga, sahabat, kemudian orang yang dia kenal, keluarga ya. Seperti sahabat, keluarga, kemudian suami, istri, anak ya. Meninggal yang akhirnya gak nyangka kepikiran jadi Ancetrist order. Kayak gitu teman-teman ya. Nah sekarang kita akan bahas gimana cara penyembuhannya. Nah cara penyembuhannya sebenarnya balik lagi ke diri kita ya. Kita ke psikiater, ke hipnoterapi, kemudian minum obat dokter kayak gitu. Saya bilang itu cuma membantu teman-teman. Malahan psikiater pun ataupun hipnoterapi pun bilang, saya selalu nge-follow postingan-postingan mereka. Kalau kamu di hipnoterapi tapi kamu tidak belajar, tidak belajar mengendalikan, kamu gak akan sembuh-sembuh gitu. Malahan justru nanti jadi ketergantungan gitu ya. Setiap cemas harus minum obat, bukannya dikendalikan dari diri sendiri. Jadi jadikan si herbal, kemudian jadikan si obat psikiater ini, jadikan si hipnoterapi ini sebagai media kita untuk membantu proses penyembuhan. Jadi yang intinya kita sendiri aktor utamanya. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi untuk menyembuhkan Ancetrist order ini perlu keyakinan, keteguhan dari diri sendiri teman-teman. Kalau saya sih suka menyarankan begini ya ke follower-follower yang kena Ancetrist order. Kita kan sebagai manusia ya memang perlu bantuan. Begini, kamu jalani tiga pola hidup sehat, ikuti Youtube saya, Kamu kendalikan Ancetrist ordernya sekuat tenaga kamu ya. Apabila kamu tidak kuat, tidak bisa mengendalikan, baru kamu minta bantuan ke mentor, psikiater, hipnoterapi, dan lain-lain ya teman-teman ya. Sekiranya kamu bisa sendiri hanya dengan nonton Youtube, misalkan aku bisa menengguhkan hati nih. Aku nggak bakal cemas berlebih lagi karena ya kehidupan dulu dan sekarang sama aja. Cuma bedanya sakit lambung, ini terlalu oper banget. Aku sekarang mau melawan. Niatkan nih dari diri sendiri, mau melawan ini semua, mau merubah ini semua teman-teman. Nah insya Allah nanti pasti normal lagi, lambat laun. Nggak langsung, langat laun sebulan, dua bulan, atau bahkan tiga bulan ya. Tapi kalau misalkan banyak nih teman-teman yang Ancetrist ordernya udah luar biasa banget, udah bingung, udah nggak bisa mengendalikan, ya itu aku saranin ya pasti dong ke dokter kejiwaan atau ke hipnoterapi atau bisa ke mentor kayak aku, Bang Eric gitu ya. Nah gitu teman-teman ya. Oke, cara melawan Anceti. Oke, cara menyembuhkan Anceti ya. Cara menyembuhkan Anceti ini yang pertama dilawan, yang kedua teman-teman harus masa bodoh, yang ketiga pasrahkan. Jadi tiga ya, metode penyembuhan Anceti yang selalu saya ajarkan, dilawan, kemudian kalau nggak bisa dilawan di masa bodohin, kalau nggak bisa dua, yang dua tadi, kita pasrah aja sama Allah ya. Gimana cara melawannya? Nah cara melawannya itu gini, ketika Anceti datang, kita berusaha untuk meminimalisirnya. Ya, meminimalisirnya. Untuk teman-teman yang kena gangguan lambung misalkan ya, yang kena gangguan lambung, tiba-tiba kambuh nih lambungnya. Ancetinya muncul, ser. Buru-buru makan, hangatkan badan, istirahat, relaxkan pikiran, ya santai, relax, nanti Ancetinya minimal. Atau tiba-tiba lambungnya aman, tapi pikiran langsung ser, banyak pikiran, pokoknya langsung kayak ada orang yang ngomong di sisi kiri kanan kita mempengaruhi kita untuk cemas, untuk takut. Nah kita minimalkan dengan cara kita ya dilawan. Jadi begini, aduh lho juga saya begini nggak kenapa-kenapa. Saya sudah menjalani ini berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, dan bertahun-tahun. Ternyata yang saya takutkan nggak terjadi, nggak terjadikan ya. Kita berada di dekat banyak dokter, di dekat ribuan dokter, kemudian kita di dekat ribuan hipnoterapi, di dekat ribuan mentor. Kalau Allah sudah menakdirkan A, ya pasti A. Kalau Allah bilang selamat, ya selamat. Kalau Allah bilang nggak selamat, ya nggak selamat gitu ya. Kita misalkan berada di gunung, sendirian, nggak ada siapa-siapa, Allah takdirkan selamat ya selamat. Terus kita harus cemasnya itu, cemas karena apa? Oke kalau penyebabnya jelas kayak lambung kita, ada gangguan, tiba-tiba sakit, pikiran kita nggak enak, itu masih mending ya. Tapi kalau teman-teman nggak ada penyebabnya, tiba-tiba anxiety aja kayak gitu. Nah itu kita harus tampilkan logika di sana. Nah loh kenapa saya harus cemas? Dulu juga seperti ini, hidup saya begini aja gitu ya. Kalau saya cemas, saya memperbesar penyakit. Kalau saya nggak cemas, saya justru menyembuhkan penyakit ini gitu kan. Kalau teman-teman makin cemas, nggak sembuh-sembuh lambung. Tapi kalau nggak cemas, perlahan lambung kalian sembuh. Pilih mana coba. Logika aja kita main ya. Di sini saya ngobrol sebagai orang yang pernah kena anxiety. Dan sebagai orang yang sudah sembuh dari anxiety disorder. Dan tentunya teman-teman pasti sering baca di kolom komentar. Saya sudah sembuh banyak testimoni yang nonton video youtube saya sembuh dari anxiety disorder. Nah masa teman-teman sekarang pesimis, optimis dong? Pasti bisa. Tadi yang pertama, cara penyembuhan anxiety disorder itu dilawan ya. Yang kedua, teman-teman harus coba metode ini. Yang kedua itu masa bodo. Jadi ketika teman-teman dibisikin oleh anxiety disorder. Ini bukan dari lambung ya penyebabnya. Tapi ini dari anxiety-nya secara langsung. Jadi nggak ada penyebab, coba anxiety aja. Teman-teman belajar masa bodo. Nah dibisikin misalkan sama anxiety. Awas loh kamu sendirian, nanti pingsan. Ah peduli amat mau pingsan mau gimana-gimana juga. Semuanya udah diatur kan. Peduli amat kan mau pingsan kek. Mau jatuh kek, mau gimana kek. Ya kalau udah Allah atur begitu ya begitu. Kita tinggal ngikutin nasib aja. Dulu juga waktu kita normal kan sendirian. Atau berada di keramaian gitu kan. Banyak tuh orang yang pingsan di keramaian. Atau pas sendirian misalkan pingsan. Ya biasa aja nanti juga ada yang nolongin gitu kan. Udah beres. Ini kan kehidupan kan. Berjalan seperti itu kan. Gak semuanya harus perfect. Gak semuanya harus dengan keinginan kita. Gak semuanya harus dengan apa yang kita mau gitu ya. Kita pingsan masa harus di depan dokter. Di depan ribuan dokter. Atau di depan keluarga. Gak gitu kan konsepnya kan. Ya kita hidup mah begini aja jalani. Ada waktunya kita sehat. Ada waktunya sakit. Ada waktunya pingsan. Ada waktunya dapat duit. Ada waktunya hilang duit. Jadi semuanya tinggal kita jalani aja. Gitu aja ya. Kenapa disini saya sambil tersenyum. Karena dulu lucu aja gitu. Ya masa kenapa sih waktu saya sendirian. Tiba-tiba takut cemas gelisah. Ngapain. Ngapain. Ya kita sekolah-sekolah tikok aja yang seru-seru. Orang-orang normal kan begitu ya. Bener gak? Bener ya. Dan semoga masuk alam bawah sadar teman-teman ya. Yang ketiga cara mengatasi anxiety disorder ini. Yaitu dengan pasrah. Jadi metode dilawannya udah gak mempan. Gak bisa. Metode masa bodohnya gak mempan juga. Kasih metode yang ketiga. Pasrahin aja semua. Yaudah ya Allah lah. Saya sekarang cemas nih. Saya takut. Saya gelisah. Saya huas-huas. Saya hilang fokus. Saya bingung. Saya sedih. Saya ketakutan ya Allah. Yaudah saya serahkan aja pas. Serahkan aja semuanya sama Allah. Kenapa teman-teman? Ada kalanya kita minta bantuan mentor. Tapi lama. Saya ngebalas WA-nya lama. Ngebalas DM-nya lama. Gak bisa diandelin. Manusia ya. Kita minta bantuan hipnoterapi. Mahal. Mahal teman-teman. Dan gak selalu ada. Setiap saat. Kita minta bantuan psikiater. Lama. Mahal. Ngantri. Oke. Apa yang bisa bikin kita tenang? Apa coba? Mengingat yang punya hati. Mengingat ke Allah ya. Ingat ke Allah. Istighbar. Ketika saya kena anxiety. Saya gak istighbar teman-teman. Wah anxiety makin tinggi. Tapi ketika saya anxiety. Saya udah lakukan berbagai cara. Udah nonton Youtubenya. Orang-orang yang mentor gitu ya. Kayak Bang Eric. Kayak gitu. Tetap aja cemas waktu itu. Karena belum bisa mengendalikan. Tetapi. Setelah saya istighbar. Saya ingat. Loh. Saya kan punya Allah gitu ya. Yang punya hati gitu. Yang punya pikiran. Yang punya segalanya. Istighbar. Astagfirullah. 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 Nah akhirnya kan. Di suatu titik. Teman-teman nemu. Pencerahan. Pikirannya tiba-tiba. Kebuka gitu ya. Tiba-tiba tenang aja. Ya udahlah. Kalau udah. Harusnya begini. Kalau udah waktunya gitu kan. Bener gak? Meskipun. Ya gak terjadi apa-apa ya. Meskipun gak terjadi apa-apa. Yang akhirnya kan. Ketika kita. Istighbar itu. Nemu hal yang. Bikin kita tenang. Ya aneh. Saya juga aneh loh. Kok bisa kayak gitu. Ya itu dia. Kan kita berkomunikasi dengan. Yang punya hati. Ya Allah. Hati saya sedang tidak tenang. Sedang takut. Sedang gelisah gitu kan. Sedang sedih. Yang akhirnya ya. Kita nemu ketenangan tiba-tiba. Jadi. Intinya. Kita udah bekerja. Atau udah berusaha. Sekeras mungkin. Ya. Minta bantuan ke manusia. Udah. Gak ada yang bisa. Nge-handle. Ke siapa lagi kita minta tolong. Gitu teman-teman. Ya. Nah ini saya sambil emosional kayak gini. Kenapa? Karena saya mengalami itu teman-teman. Dan saya pengen teman-teman juga sama seperti saya. Sembuh lagi normal lagi. Bisa kemana-mana. Bisa cari duit lagi yang banyak. Kasian anak istri kita. Atau kasian suami kita. Misalkan. Ya. Kalau yang istri. Kasian suami kita kerja. Sementara. Suami kerja. Sementara kita di rumah. Ya. Ada keterbatasan. Kasian dia lagi kerja mikirin kita. Bener gak? Nah kita berusaha sekuat mungkin untuk sembuh dari penyakit ini. Teman-teman. Gitu ya. Semangat. Dan satu lagi. Untuk teman-teman yang anxiety disorder-nya yang jelas karena sakit lambung. Kalian jangan lupa obati lambungnya ya. Ke dokter. Bisa dengan herbal atau keduanya. Ya. Jangan takut minum obat dokter. Jangan takut minum herbal. Karena semuanya ikhtiar. Ya. Masalah cocok-cocokan ya. Itu tergantung kita aja. Cocok lanjut. Tidak cocok. Gak usah. Yang penting kita ada ikhtiar ya. Lalu dengan apa lagi kita coba mengobati. Kalau tidak dengan obat dokter. Karena banyak orang-orang yang kena anxiety disorder ini takut untuk minum obat dokter. Padahal lambungnya harus diobati. Ya. Kalau lambung kita diobati. Misalkan dengan medis atau herbal. Lambung kita normal lagi. Baik lagi. Penyerapan nutrisi bagus. Gak kembuh-kambuhan. Badan kita gemuk lagi. Kayak saya gini ya. Gemuk lagi. Segar lagi. Yang akhirnya kan kita nantinya pede dong. Anxiety juga pasti perlahan turun. Karena kita pede. Ah. Sekarang mas saya kalau sendirian pun gak apa-apa. Gak ada pusing. Gak ada apa-apa gitu kan. Ya kalau biasanya cemas karena ada keringat dingin atau pusing. Masih wajar juga sih sebenarnya. Cuman kan. Kalau teman-teman udah sembuh lambungnya. Si pusing kelengannya itu hilang kan. Jadi nanti pede dong. Ah. Saya mah mau ditinggal juga. Silahkan. Karena saya kan gak kenapa-kenapa gitu. Sehat. Udah gemuk nih. Gitu ya teman-teman ya. Jadi. Untuk teman-teman yang saat ini posisinya. Sedang gangguan lambung. Obati treatment lambungnya ya. Untuk kalian yang bingung. Nyari herbal. Tenang. Saya ada magista nih teman-teman. Nah magista ini dulu saya pakai. Untuk penyembuhan lambung saya. Ini saya dulu racik satu-satu. Susah banget teman-teman. Lagi kambuh. Lagi sakit. Harus ngeracik. Temulawak. Kunyit. Jahe dikit. Kemudian ditambahin herbal-herbal yang seperti. Kulit manggis atau sambiloto. Dan juga yang lainnya ya. Biar semuanya komplit. Ada buat peradangannya. Kemudian ada buat. Cairan asam lambungnya. Untuk membunuh bakteria. Ke bakteria pylori nya. Anti peradangannya. Untuk imunitas. Semuanya harus komplit ya. Itu susah banget. Capek banget ya bikinnya. Ya lagi kambuh gitu kan. Dan gak bisa disimpen gitu kan. Nah ini udah ada dalam satu kemasan teman-teman. Kalian tinggal ambil. Tinggal seduh aja ya. Dengan air panas. Kocek-kocek. Habis itu tinggal minum aja. Sehari cuma dua kali. Pagi dan sore. Atau pagi dan malam gitu. Bisa disesuaikan. Bisa collab juga sama obat medis. Jedanya sekitar dua atau tiga jam. Aman ya teman-teman. Bisa mempercepat proses penyembuhan kamu. Belinya gimana kan. Belinya di Shopee ataupun di TikTok Shop. Kalian bisa klik aja link di deskripsi ya. Di bawah. Klik aja teman-teman. Nanti kalau teman-teman klik link deskripsinya. Bakal ada berjajar. Untuk pembelian di WA. Untuk pembelian di Shopee, TikTok Shop dan lain-lain. Ya. Silahkan di klik aja kalau yang butuh teman-teman. Nanti kalau lambungnya diobati. Enak. Seger. Lambungnya sehat. Nanti teman-teman pede. Cemas pasti perlahan hilang. Dan juga buat teman-teman yang masih cemas. Yang beli herbal ini. Nanti ada bimbingan dari saya gratis selama satu bulan. Teman-teman. Segitu dulu video kali ini teman-teman. Makasih banyak. Ya. Semoga kalian cepat sehat. Jangan lupa kita lawan anxiety-nya. Optimis pasti sehat lagi teman-teman. Bye. Bye.